hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di sahabat kakak ngajah dan semoga video dan informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua oke nah ngomong-ngomong masalah youtuber bagi kalian yang belum belangganan di channel ini silahkan aja untuk belangganan ya klik tombol subscribe-nya like dan komen jika kalian butuh pertanyaan Insya Allah saya akan jawab pertanyaan dari kalian oke nah ngomong-ngomong masalah youtuber di video kesempatan kali ini berhubung banyak banget yang dipertanyakan dan saya alami juga yaitu akun saya ini kena hack sama orang lain nah padahal kan saya ini sudah mengaktifkan dua langkah gitu tapi aja kena juga gitu ya nah untuk itu yang mungkin saat ini kalian mengalami juga bahwa akunnya ini di hack sama orang lain terus misalkan dibajak sama orang lain kalian bisa gunakan cara ini jadi dengan menggunakan cara ini jadi kita ini bisa memulihkan ataupun bisa mengembalikan akun yang sudah di hack sama orang lain nah bagaimana sih caranya yuk simak aja kita ini dia oke nah jadi saya sudah tanya-tanya sama tim Google disini oke dan di itu langsung ngasih link gitu ya dan linknya ini seperti disini yaitu di bagian sini ya melaporkan potensi pembajakan akun ke tim dukungan kami nah disini mohon maaf atas terjadinya pretesan pada channel anda kami akan melakukan upaya terbaik untuk membantu anda harap luangkan waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan terkait harap bersabar jawaban anda akan membantu kami mengumpulkan info yang diperlukan untuk membantu anda bidang yang harus diisi saat ini anda login sebagai disini akunnya ini yang akunnya dibajak gitu ya jangan akun orang lain akun channel lain harus benar-benar menggunakan akun yang dibajak terus disini biasanya langsung diisi gitu ya alamat email ini akan dicatat saat anda mengirimkan formulir jika ini bukan akun yang terkait dengan produk atau layanan yang terjadi masalah anda harap beralih akun nah jadi harus beralihkan dulu menggunakan akun yang di retes ataupun dibajak gitu ya dan login aja dan disini untuk di bagian depan ini sudah ada gitu ya jadi ini adalah nama channel saya ini yang pertama nama channel Kakang terus yang kedua belakangnya ini Kakang aja terus di bagian emailnya sudah diisi juga secara otomatis gitu ya adalah email channel ini nah terus kita ini beritahu kami selengkapnya tentang channel anda dan perubahan terbaru yang anda amati jadi disini kita ini harus mengisi ID channel nah di bagian ID channel ini bagaimana sih cara menemukan ID channel ini disini kita langsung pergi ke channel YouTube kalian disini kita pergi ke channel YouTube disini ya oke akan tampilannya seperti disini nah kalau misalkan sudah seperti disini halaman seperti disini kalian tinggal klik aja di bagian setelan di bagian sini terus pilih di bagian setelan lanjutan ya di bagian sini nah disini akan ada ya ID pengguna ID channel disini kita klik aja salin kalau misalkan sudah disalin kita langsung pergi ke bagian sini lalu paste di bagian sini ya oke lalu paste nah selanjutnya kapan channel anda dibuat nah disini kita cari lagi ke bagian channel lagi channel lain disini di bagian tentang gitu ya nah di bagian sini 11 Maret 2018 oke 11 Maret 2012 disini kita salin aja nah salin aja oke kita copy disini kita langsung pergi terus paste lagi di bagian sini oke nah seperti disini terus selanjutnya apa alamat email utama yang terkait dengan login channel YouTube anda disini kita masukkan aja sesuai alamat email gitu ya disini kita paste aja di bagian email ini gitu ya terus kita tempelkan aja di bagian sini apakah bisa karena saya aja masih baru itu juga gitu ya Nah disini apakah saat ini anda dapat melakukan login atau memiliki akses menggunakan alamat email di atas disini iya aja disini manakah dari kategori berikut yang paling tepat menggambarkan konten di channel anda disini pilih channel anda ini seperti apa misalkan bahas tentang game ataupun bagaimana disini kita cari di bagian lainnya aja di bagian lainnya aja di sini harap sebutkan gitu ya misalkan tutorial 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 seputar YouTube misalkan ya ataupun blog gitu gitu ya nggak jadi masalah kita ini aja disini apakah anda memiliki konten dengan akses ke sistem pengolahan konten disini kita pilih salah satu ya aja terus email email apa yang anda gunakan untuk mengakses sistem pengolahan konten disini kita paste aja email yang tadi gitu ya Oke disini kita coba aja apakah saat ini anda dapat melakukan login atau memiliki akses menggunakan alamat email di atas pilih aja ya disini apakah anda ingat ID video dari video terakhir yang di upload disini pilih aja tidak aja deskripsikan konten dari video terakhir yang anda upload di channel misalkan disini ini Hai cara menambahkan situs saja Hai menambahkan situs di Google adsense karena saya sudah lupa juga Google adsense adsense karena saya sudah lupa juga karena sudah lama juga gitu ya disini apakah anda Anda apakah ada video baru di channel anda yang tidak anda upload sendiri disini apakah anda ada video baru di channel anda yang tidak anda upload sendiri pilih tidak aja oke karena saya sendiri yang upload video gitu apakah anda melihat ada perubahan lain pada channel anda disini ini pilih aja tidak aja gitu ya pilih ya aja harap deskripsikan perubahan yang anda lihat nah disini semua video 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 semua video saya jelaskan aja disini ya saya terhapus semua terhapus semua selanjutnya kalian bisa jelaskan lagi aja disini mengenai perubahannya gitu ya biasanya kan seperti ini kok tiba-tiba seperti itu kalian jelaskan aja di bagian sini terus disini apakah anda telah menetapkan alamat email pemulihan dan nomor telepon disini pilih ya pilih keduanya aja sudah selesai sudah menetapkan gitu ya terus harap sebutkan email pemulihan akun yang dimaksud disini pilih aja paste aja tadi gitu ya ataupun gunakan email lain kalau misalkan ditolak harap sebutkan 4 digit terakhir dari nomor telepon pemulihan akun anda disini pilih aja misalkan oke berapa ya nomor telepon saya ini oke disini ujungnya aja disini apakah channel anda saat ini terkait dengan akun bisnis tertentu pilih di bagian tidak aja ya disini detail tentang adsense gitu ya apakah channel anda tertaut ke adsense pilih iya aja kalau misalkan sudah terkaut sudah ditautkan ke google adsense harap berikan id terbaru akun dan disini adsense harus diawali dengan pub dan ikuti minimal 15 digit 15 digit gitu ya berarti disini kita langsung ke bagian pengaturan adsense kita langsung masuk aja disini kita masuk ke google adsense gitu ya oke google adsense kita login nah jadi kalau misalkan kalian sudah login ke adsense kalian disini kita scroll aja pilih di bagian akun ya disini pilih di bagian setelan terus informasi akun di bagian sini nah disini akan ada ya id penayangan ataupun id pelanggan nah disini kita salin aja di bagian sini kita salin oke terus pergi lagi ke halaman tadi nah disini kita paste oke apakah sudah benar terus selanjutnya kita hapus dulu ini ya oke selanjutnya harap berikan email pengguna dari akun adsense yang tertaut ke channel anda disini kita cari lagi kita paste lagi email yang tadi yang sudah di sini gitu ya oke kita copy lagi kita paste lagi di bagian sini nanti kalau misalkan ada perubahan mungkin bisa dirubah juga kalau misalkan ditolak gitu ya disini apakah adsense anda tertaut ke jaringan multi channel MSN ya aja disini harap sebutkan nama perusahaan oh berarti tidak aja gitu ya tidak aja disini nah disini info lebih lanjut terkait perangkat lokasi yang digunakan untuk mengakses atau menjalankan channel perangkat apa yang biasanya anda gunakan untuk login atau menjalankan channel disini android 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 dan komputer misalkan komputer apakah anda pernah login ke channel dari perangkat yang berbeda dalam 6 bulan terakhir pilih ya aja disini apa alamat ip anda disini kita buka aja di bagian sini ya alamat ip anda adalah nomor yang muncul pada panel hijau di bagian atas halaman web tersebut ok warna hijau gitu ya disini kita cari kira-kira mana ya ipnya oh ini mungkin ya nih ini ini adalah mungkin ipnya ya disini kita salin aja ok kita salin coba disini di bagian ini ipnya kita tempelkan ok ok kita paste nah seperti disini ya ok di negara wilayah mana anda mendaptakan channel pilih salah satu di negara Indonesia pilih bagian Indonesia ok Indonesia aja disini ya ok nah di lokasi mana anda biasanya login menjalankan channel misalkan jawa barat jawa barat aja lah jawa barat aja apakah bisa ataupun enggak gitu ya disini lokasi misalkan jawa barat jawa barat ok disini lokasi ya sukabumi aja sukabumi negara Indonesia gitu ya Indonesia 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 Provinsi jawa barat ok disini kita langsung aja apakah anda saat ini berada di lokasi yang sama dengan tempat anda biasanya login disini pilih aja ok ya apakah anda mengakses atau login ke channel dari lokasi atau perangkat yang berbeda dalam 6 bulan bulan terakhir pilih ya harap sebutkan lokasi tempatnya disini kalau misalkan agak sedikit ribet ya jadi kita pilih tidak aja dah pilih tidak aja disini kapan menurut anda pretesan tersebut terjadi nah januari sekitar tanggal 4 nah seperti hanya disini ya apakah anda memberikan akses atau membagikan sandi ke channel akun anda kepada orang lain ok pilih aja tidak disini apakah anda menggunakan VPN aplikasi browser untuk login ke channel atau akun pilih ya coba aja harap berikan lokasi yang digunakan disini google harap berikan lokasi yang digunakan misalkan apa ya ok pilih tidak aja dah pilih tidak aja apakah anda mendapatkan email atau mengklik link apapun untuk sponsor channel atau iklan pilih tidak aja disini apakah baru-baru ini mendownload software yang disediakan oleh brand atau kolon sponsor pilih tidak aja tidak mengerti ya di bawah ini berikan detail selengkapnya tentang bagaimana anda bisa dibajak nah disini kita bisa detail aja kalian jelaskan gitu ya disini misalkan kemarin ini saya pernah ada notifikasi yang masuk yang mencoba oke mencoba jelaskan aja di bagian sini ya selanjutnya pilih juga di bagian file disini screenshotnya gitu ya disini oke screenshot video channel ini tuh mana gitu ya disini kita cari tahu screenshotnya nah ini nih oke kita open aja disini nah sudah beres ya oke kita tunggu disini masih dalam proses nah sekarang sudah beres ya sekarang kita langsung klik di bagian kirim nah permohonan saya ini sudah dikirim ya disini email anda telah dikirim terima kasih telah menghubungi kami kami akan menghubungi anda jika memerlukan informasi lainnya atau jika anda informasi tambahan yang akan disampaikan jadi kalau misalkan sudah seperti disini berarti kita tunggu aja balesannya seperti apa nah jadi itulah informasi kali ini di video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih